Oke live ya? Live shimashou! Ikite, Minnah! Let's go! Yes! I love this music! Selamat pagi Shimo nya! Hari ini kita akan main Dynasty Warrior 7 Let's go baby! Kita lanjutkan dan ini adalah kerajaan Shio Sekarang kita tamat ini di W7 Dynasty Warrior 7 Oh iya, lupa nanti biar tidak tanya-tanya kita Yes Sir Game nya apa? Jadi kita sudah selesai untuk Wu Brandwe Dan kali ini kita lanjut ke Shio Salah satu, ya bisa dibilang 3 kerajaan yang paling saya tidak suka sebenarnya Tapi itis wa titis kita akan mainkan Langsung aja Normal aja Oke Shoo Dan ini dimulai dari Yellow Turban Rebellion sih harusnya sih Gak! Gak! Padahal, What? Handle Dinasti kan kutuh gitu Handle dinasti harus ikut Turban sangat kuat saat itu sih The Yellow Turbans are the village Yellow Turbans ingin berontak, tapi juga Korbannya juga civil ya Yang jauh gimana itu Kalahkan Yellow Turbans Yang mau Ternyata-nya kok jelek ya Udah full power loh Eh, aku mau pegang I can't believe I lost to someone as strong as you Those who stand in the way of Virtu It's with We're using Liube We're using sandal Liube Let's go Let's go Okay, let's go Damn Those who stand in the way of Virtu shall fail Damn The job just about done here Sangvai pensuli bocil ya Saat akhir dari Han period Corruption within the imperial court Had thrown the land into chaos Osadam Apa namanya Pemberontakan ya Mohon maaf aku masih pagi-pagi otak aku Belum titul bangus Way of peace kok malah memberontak Terima kasih Tapi juga zaman dulu Berat sih Untuk Yellow Turban Rebellion Banyak Chai Oke, dia adalah keturunan dari Kerajaan Han Kerajaan Han Dinasti Sezangfei Dan juga Guanyu Saudara Ini ceritanya kayak Luffy Dan juga Sabu Serta Ace Selamat datang Selamat datang Aku beli semua kah? Oh kita ketinggalan dari Imperial Army Pertama Mereka mungkin tidak menyerah kita Tidak Dia betul Kita harus Kecap Dengan semua Mereka yang terlalu serius Mereka yang terlalu serius Mereka akan pergi ke sana Dan melihat akseksi Mereka harus mengejar Ketertinggalan ya Masa ini adalah orang yang harus kita melukakan Mereka harus melukakan Tapi Masa imperial Lalu Keputu Keputu Kita harus membantu mereka Sampai jumpa Manceng Kita harus bantu ya Wangzong itu kah? Baru mulai kah? Baru yellow turban rebellion Kenapa gak ada jurusnya ya? Tidak ada elementalnya sih What the hell? Berapa? Ini screennya tidak ada coi What the hell? Wadah ijo Budeska Kita maju Wangyun Wangyun kan itu bapaknya Diaojang Ini kok gak ada elemental ya? You have arrived just in time I will make sure you are handsomely rewarded Ini kudanya warna putih nih pak Oh kudanya coklat anjir Ini story mode kah? Yoi Kita udah nyelesaikan way Story dan juga woo kemarin Jadi ini lanjut ke show ya Coba cek senjatanya bang Gak ada efek gak? Ada loh elementalnya Elemental Api loh cuy Ini juga elemental api loh Sunflare Tau tapi gak tau sih Fisher info Skill Belum bisa kebuka sih memang Skillnya sih Emang belum kebuka sih? Waduh Bola-bola pak Tapi damagenya besar pak Bandingin biasanya pak Paling seru menurut abang Aku 6 sih 6 paling seru secara story ya Mantep Strong PS2 tapi versinya ya PS3 belum main aku Nanti sore mungkin kita main DW6 PS3 Oh musuhnya Damagenya tumpai-tumpai ini pak Nah nih ada yang nyerang di belakang Oke kita muncul dulu Kami seru menang di belakang Kami seru menang di belakang Dan bisa Ini percuali Masa pertanyaannya Ini percuali Masa pertanyaannya Ini percuali Nah ini percuali Kami bisa Kita musuh Oke kita masih yuk Turban ya cepet aja lah ya Bisa lama-lama sih Nanti ada jurus elemen angin sih Disini Nah itu dia elemen angin kan God in heaven Gods ini dewa ya ngomongnya Dewa-dewa dari surga Dari kayangan Siap brother Brother Guan Yu Kita juga akan melakukan itu Yes sir kita akan naik Platformer Main Mario Jai Susume Kaget musuhnya Ter Tercengang Ini kudaku Kita gak bisa menamatkan storinya Tengah Anu cuy Luku Pak Misaku Tengah Langsung Jarang aja semua Asasin kita pak Tengah 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 Elemental petir ya Mungkin petir sih Emalah Air Element Naft Tengah Tengah Mudah Kep stores Liyubei, terus kita lanjut terakhir Sangjao Putak Pak Sangjao, padahal di Warrior Orojin keren Tidak bisa menjirokat Gw tak bisa menjirokat Terima kasih ya kayak gitu ya Ternyata senjatanya apa sih? Rapier? Oh Rapier juga kena ya? Mati langsung sih Kok belum? What can a man of your indecision hope to achieve by defeating all I desire? It's end to the chaos Aku ingin mengakhiri kekacauan ya Sebetulnya Ya betul sih Betul sih Andi nasi berakhir ya Wiss Wiss Dimanapun orang menderita aku akan tetap disitu ya That's true Naif ya Betul sekali Betul Naif Ya sedih DEM Protagonist Apakah mimpinya akan tidak terjadi? Keinginannya Keinginannya Karena peran Liu Bei Salah satunya ya Berakhir Sudah Tidak Terima kasih Dabuti Sudah Satu Dabuti Ketua Dabuti Ketua Tengah 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 warlords and that threat had a name Dongzhuo a brutal warlord, feared far and wide Dongzhuo manipulated the young emperor soon ruling the capital through violence and fear Yuan Shao assembled the various warlords and formed a coalition against the tyrant yes Dongzhuo the real antagonist is Dongzhuo and so we're going to love this like that we're going to love this we're going to love this we're going to love this Kuan Yu eliminated Dongzhuo hello bro Zhangfei and Shippo oh I see one or two famous faces here today yes not only do we have you not only do we have you and we are but it's instigator Cao 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 so cool rambut what the hell we're going to love this like Guan Yu and yet our brother is still unknown but genetics hmm until we defeat Dongzhuo here today we're going to go to the as 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 enak lagi guan yu jayu ternyata nyari senyata dulu coy welcome waduh enggak ada halo Yuan Shao tenanglah kita akan perang untuk untuk apa ya kita Pak perang untuk tujuan yang paling nobel ya bagus oke let's go jangan takut oke ke si suikir ya disini si suikir sama hulau git jadi satu ya Pak out of my way cowards if you will not make room I will cut you down pitiful is there no one who has the courage to stand up to hua Xiong you're out here all alone I welcome such carelessness in the the ranks of my enemies Hai pakai senjatanya Anupi gd-intercept was yang jadi senjata Demon Slayer tapi sangat sekali Demon Slayer ini elemen angin ya Hai nggak bisa dipakai Pak judulnya Pak senjata keduanya siapa pedang ya unflay ya duit ku juga api sih winrot juga bisa sih 35 oke let's go can anybody provide me with a decent challenge anjir satu hit doang Pak dua Xiong Pak the hell anjir satu hit до helemaal unflay few Hai lari sama ikan diri pak Hai kalau gua siang didiemin nanti bisa kill siapapun disitu Hai gua siang juga jadiin karakter bangsa Hai agar order hai 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 auto my way Ayo nyawanya full lagi wak Dari nya kayak singkat kita kill dulu kita ke tengah ya ke tempatnya Sun Jian terawiri coy bentar pak satu-satu pak kita jauh banget sih uwe anjir ini yang harus kita oper banyak banget sih mending di w5 stream legend kok mending kau mending mending ini apa ini salah story bagus di w7 mending 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 jaa gak masalah w5 aku juga main kok tiap hari kok nanti kalau udah selesai semua versi ori nanti extreme legend gitu aja si simple itu cuy ini juga di PSP ada kamu mau main di HP juga bisa coy sebenarnya coy for glory Hai enggak punya elemental untuk guanyu kurang gigi saya Hai banyak juga obis juga sih ini teketi Hai lah Snapdragon Gentry pamer kau what the freak HP itu enggak worth it masalahnya HP itu nanti Snapdragon gen3 gen4 gen10 lama-lama untuk device not good bro aku juga pengen ini aku main main ini gimana ini dw7 pak bukan dw8xl beda anjir sama serisnya tapi beda series sama game tapi beda seri pak dw8 nanti kalau ada yang mau beli ini dw8 sama sembilan terakhir abis itu kata ternyata kata cek kata kata ntar kita kill yang di belakang dulu nanti dia maju-maju pusing ini tapi musuhnya jangfei sih terpercaya sih Excel sama biasa itu tergantung sama aja sih sebenarnya itu cuma DLC doang enggak selesai expansion X itu expansion-nya buang juga pakai double kentongan cuy karena senjata biasanya enggak enggak bisa akurat satu-satuan satu kalau keroyokan enak ini oh aturan satu nggak nggak terlalu gigi brother the power of brother kita langsung in the name of my brother what the freak dalam nama saudara ku di sini Chow-chow suka sama guan yu sih enggak sih ayu asang and you shall have to be removed I'm coming right through engaging and you shall have to be removed buh whats that eee susúng your gede udah ga sih abis ini lubu keluar pak ding 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 hmmm I kept you down on piece half of my Lord Liu Bei What a skill Gwanyu Wah, saudara ku Lupu luar pak Excellent, only hulao gate is left Hulao gate Tinggal hulao gate saja disini ya Phase 2 ini ya pak Disini kuda ku Susume Susume Uwe skudanya ku da dewanjir Masa wujud Disini Ya aku benar Duh si saran Uwe jen or n Red Aku save dulu, nanti mati aku Wtf Nggak bisa disini trigger pak Help me bro, wtf Wtf, kita harus main curang ini Curang yaitu main musuh-musuh Kita harus main curang ini pak, kita harus ngisi musuh pak Karena musuh nggak bisa di trigger Nggak bisa di stagger pak Lu bu lari kenapa coy Njir, lupu lari pak Lu bu mencari Iwanshaw ya Dia assassin Oh melarikan diri lupu Kamu naik kudanya pak Uuuu Uuuu Lupu lari coy Vences lupu Uuuu 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 Bukan bajakan sih Bajakan bahaya pak Bajakan tuh berbahaya coy Uuuu 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 Bajakan itu berbahaya Kita tidak tahu kalau gamenya dimasukkan Malware Jadi sudah tidak main Bajakan lagi Selesai emulator Emulator bukan Bajakan Kalau yang XC XC itu berbahaya itu C Terlalu berbahaya Saya mau nyari heal dulu Mati saya C Tidak ada C healing C Di sini murah sih Kalau tidak kamu beli yang versi Itu saja Share account Di top pattern Kayaknya 5000 Kepada download yang aneh aneh cuy Bahaya Kalau punya akun sosial media Kayak YouTube Kena hack pusing Rata-rata orang yang kena hack crypto Gara-gara itu cuy Gara-gara Bajakan That's berbahaya cuy Yang punya akun YouTube punya akun tiktok Di maling crypto pusing Ternyata Ternyata kayak gitu Orang yang kehilangan akun Tiba-tiba di hack Akun crypto itu biasanya Adobe download A2B Photoshopnya Bajakan Ya gitu Ataupun Premiere Pro nya Bajakan Ya udah gak berani cuy Thank you for the follow Arigato Emang heal dimana ya Oh ini dia Akhirnya nemu juga coy Wool Shima soo Jang Leow pak My favorite Nooo Aduh ditusuk ya pak Heeeem, hilang separuh jernya sama aku Tumpah senjata, kita Berikan semua sekalian aja ya Game-game lawas kayak game PS2 itu malah gak apa-apa Game-nya udah gak dijual kan Retro Gaming itu Boleh lah Ini sisa disebut Retro Gaming ya Untuk versi PS3 karena game-nya juga udah gak dijual Konsolenya pun udah mati Jadi masih bisa dibilang ya plus-min legal lah ya Tapi ya PC-mu harus strong ini untuk ini Ini kalau aku nggak live 60fps game-nya pak Diao-chan Hurrah Diao-chan Diao-chan Atau hitung Anjot Miss Miss Aduh aku mati nih Kampet DW mentok DW berapa bang? Sembilan Huuu Miss untuk aja Aku akan sebelumnya Aku belum selesai Aku belum selesai DW 9 Pak DW yang paling jelek bisa dipilang secara gameplay terima kasih terhadap apa namanya the gang ya Dongsu akhirnya terkill oleh Lubu sendiri disini Lubunya lari tangan DW5 map aku main terus DW5 besok Senin aku main DW5 bisa dibilang hampir 2 bulan main DW5 tiap hari tiap malam ini PS3 PS3 ini UP marikan diri ke tempatnya Gongsunsan namanya adalah nama mongol tau chien Gongsunsan Zhaoyun nanti ikut ikut Liu Bei Gongsunsan kan bossnya Zhaoyun AKE Zilong ciao ciao kalau kita pakai Zhaoyun si pendulik bocil jangan di follow ya kalian ingin lihat pertarungan DW5 DW5 pun sudah bentar lagi tak amat tahu aku beli semualah senjatanya ini apa oke elemen petir senjata keduanya pedang ya oke ikut Zhaoyun mengapa kita gak main Zhaoyun Lord Liu Bei adalah orang yang penuh emosi ya berpikir dia mau membantu orang yang tidak ada relationship hubungan dengan dia ya itu mengapa kita mau ngikuti dia aku harap aku juga sepuas kamu ya kamu apa namanya bless untuk melayani pemimpin seperti itu ya ikut kita ada cuy mungkin suatu hari nanti ikut Zhaoyun Zhaoyun di sini Guan Yu ikut Xi'anu WDW Guan Yu ikut Cao Cao malahan ya selamatkan Cao Jian di sini Cao Cao merekrut mantan pemain atau pasukan dari Yellow Turban Rebellion terlihatannya enak ini coba oh ada elementalnya coi enak selamatkan Cao Jian enak Jadi dari atas kuda jelek pak, noooo Ura 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 Kasih berapa bang, itu di layar ada pak Udah kuduga orang akan tanya kayak gitu Jadi ya Ya Jadi ya begitulah Nilai aja sendiri ya Buka lah pak Kalau ada dibuka, oh dah ding Jangan Ijinkan semua masuk ya Spear Jir, Chouren kalah pak Ini Chouren belum jadi full power sih Jir, Chouren belum selesai Chouren belum full power Xiaoyuan Udah Kita ambil dulu Daemn Xiaoyuan lari kesana Dia mau solo squad kah? Xiaoyuan jadi asasin Bahaya sih Anjir di kemental Udah Anjir Kita ke tengah Karena misinya kita ke tengah Elemental nya Pake ini doang sih Sing 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 Sucu Aita kata Sucu Semek kau Ura Sucu Untung aja ga mati Sucu si strongman Sucu Sucu Si strongman kan tubuhnya besar-besar Coy Ini di asasin ga? Ketori 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 wuhh bagus oke kita ke tempat sana dulu ya no ambush ya tapi tanggal yang disana dulu ya rugi kita pak wow musuhnya banyak juga disana ini judulnya king king tekken kalian swing oke maju kita langsung maju ke depan ya apa itu suara apa itu ada suara air pak oh ada suara air terjun ternyata zir hura lupu 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 itu apa yang lagi akan lubu di sini no lubu jadi tim kita What the hell? That's crazy bro Lupu terlalu OP What are you doing LUBU? Tapi Lupu mati di Shopee kan? Tapi Lupu nanti emang berontak sendiri sih I can't believe it I've never met someone so strong I'm still waiting for a real challenge This is LIA my boy My boy is LIA My boy is LIA My boy is LIA I know you I'll smack here This is my favorite team This is my favorite team This is not the end This is my favorite team Let's go Shodun A path paved with the blood of the innocent This is one that should never No 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 Don't worry I'll miss I'll miss Have you? Shodun Wah Let's go Let's go Team favorite DW7 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 Quisooun Wisooun DW7 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 the only valid one you think you can just bend this landier will try it with me see how far you can't you really think your boss is doing the right thing no yes I trust him I will fight until my lord rules over this land sama-sama gali nih orang dua you can't ride roughshod over it anymore you 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 Hai tubuh sama Liubei, nanti Liubei ditinggal aneh-aneh pak use me gunakan diriku tapi ketika Liubei pergi malah bikin hurek ini pak di lubuh bikin kekacauan malah itu seperti yang dikatakan Zangfei ya bayal yep Liubei dan Zangfei mendapatkan kemenangan yang sulit oh itu tempatnya dikasih ke Liubei eh dapet juga tapi serang calcow dan dia mengendalikan macan di negaranya ya matanya ngamuk pusing ya ini adalah kawasan simpatis dengan penjagaan kota Han Liubei mencapai kompromis dengan Tsao Tsao dan mendapatkan edik imperial melalui Tsao Tsao dia melakukan perjuangan di negaranya di nama di emperora oke ada kegelapan hitam ya lubuh ketika Liubei ke ke tempatnya Tsao Tsao dan akhirnya jadi tempatnya Liubei disitu Liubei nggak punya tempat tinggal siap ini akhirnya siap ini pak kita bekerja sama disitu ya emang semua walaupun keliatan satis tapi semua calculated bro tsao tsao bro what the hell tsao tsao bro scary bro welcome senjatanya apa pak kita nggak punya senjata elemental yang lain ya maksudnya si Guan Yu nggak bisa pakai elemental ini bisa pak siap ini adalah istana yang dikeliling oleh air jika kita membanjirinya pasti akan kita kendalikan dengan cepat lalu kita tinggal kill Liubei dan ketika dia pasukan mereka itu capek ya tetapi Liubei adalah salah satu kesatria yang paling kuat ya yang pernah ada walaupun kita walaupun rencana kita berhasil jangan sampai lengah ya kita harus mulai di attack kita harus maju siapinya ini map anu mapnya di W6 di W favorit saya pak lalu banyak aku kasih kotak-kotak kota tidak mikir mikir klub aku kasih bagus untuk aku Name of my brother Panjir Kita main dpc kah? dp7 Kalau kamu tinggal beli di steam Mumpung ano ya Mumpung diskon pak Mumpung diskon, kalau tidak ya main versi PS3 Name of my brother Berapa? Name of my brother 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 Saya lihat di screen untuk tipe berapa saya Ata-ata bisa lah Kalo Lu Bu is God, the people will be happy Kau trainer Lu Bu Kau bayi untuk pembahasmu Kau bayi untuk pembahasmu Kau bayi untuk keseluruhanmu Kau bayi ini heroik Kau kata kini harus mengambil pembahasannya Banjir Balista? Di atas kah? Lanjir Lanjir anjir kita ngancurin balista pak dan literally sakit pak balista ini salah satu fitur dw5 yang paling tidak saya suka pak, ini menarik banget bro main camp ada yang liao lagi, asasin kita ya yang liao tw ke main camp nanti langsung ngekill boss kita sih that's dangerous bro kemungkinan jang liao langsung kita kill bisa sih yuansu mati nggak, kill yuansu sama lari pak asih miss oh kena tetepan ah si name of my brother yuansu mati semua mundur pak ke simbol itu waktunya lubu sudah berakhir sudah sudah let's go siapakah yoi siapi mapnya sama kayak dinasih bayar 6 ptwc sangat-sangat bikin saya happy pak because i love dinasih bayar 6 bro what the freak banjir pak tapi nanti sore main dinasih bayar 6 ajalah main versi ps3 karena ps2 sudah tamat my brother 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 aku ajih kuambang kenya ini di kuda ke mana kuda? ini kuda kita gak bisa nyari kuda raja seru kita nyari kuda raja ya cuy cenggong anjir di dw8 dapet karakter cenggong kita nyerang yang mau ngejar dulu cuy beri 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 enaknya senjata ini ya senjatanya bisa tidak dekat tidak liar tidak dipakai beri kentongan bgm nya lubu beri kita ganti senjatanya diao chan diao chan diao chan diao chan diao chan namun hurrah 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 tapi gak ada rig rig nya cuy kalau kalian main di hulau pusing namunnya gak ngotak kalau kemarin kita main bahsara musuhnya itu boss battle bukan musuh karakter kayak gini itu kita lihat ya story nya lubu disini ditangkap ketika banjir udah surut tapi disini menarik ya ini kita bisa lihat betapa coward sudah kalah gak mau ngaku kalah pak kocil wb berapa bang minimum speknya 8gb bang minum speknya 16gb ini dia mau menyerahkan diri pada chow chow gunakan diriku dunia ini akan menjadi milikmu wei lubu jadilah jadilah orang yang terhormat lubu itu ini kan ps3 pak cukup berat ini pak 8gb bisa tapi kecil 480p ini aja aku cuma 30fps doang lo game ya tapi sang liao diangkat jadi kill me aku siap untuk mati hmmm tidak berdirilah sang liao kau menjadi bagian paling penting ya salah satu yang paling penting untuk rencana aku dan itu terbukti ya kalau gak ada sang liao damn gak bisa apa-apa ini berapa jam 1 jam ini tapi kita namatin show untuk way sama wu udah selesai silahkan cek di youtube udah aku upload dan untuk episode terakhir wu nanti jam 1 kita pause ya di youtube chow chow harus kita kill chow chow oh itu dari emperor ya karena emperor nya jadi boneka pak tapi chow chow itu emang salah satu yang terbaik sih bisa dibilang ini yuanshu udah aku 16 btw 16 giga ya itu di kembalikan kan liubei tempatnya tapi nanti dikuasai chow chow lagi langsung kalah terus guanyu jadi anak buahnya kan dikira liubei udah dead ternyata masih hidup dia lari ke tempatnya yuanshuo yup yuanshuo di atas sana ya dan main di guandu castle ya guandu ini kasihan yuanshuo pak ini sejarahnya bang yoi tapi sejarahnya nggak 100% akurat disini ya cuy ini banyak yang di hiperbolik biar seru aja jadi jika kalian ingin tahu story aslinya ya lihat di wiki kita disini pakai zilong pak ini nyariin guanyu sih tapi guanyu ikut chow chow disini ini guanyu belum mati beneran lu udah lemes ini pak pangkesan ngangkat gak gitu pak dong kencuri bocil sih jangfei zhoyun akhirnya zhoyun ikut ya tapi emang zhoyun ikut ketika guandu damn this is Zoyun ya Tiger General ya pak terima kasih Arigato yes kita pake apa ini senjatanya pak Zoyun Zilong emang Zilong ikut eh emang Zilong emang Zoyun ikut guandu sih aku kurang tahu sih senjatanya apa pak kita beli dulu welcome ada duit ini senjatanya itu tipe api spear ya another fallen into my spear kalau enggak ini petir oh petir elementalnya di atas keduanya pedang ya oke Yuan Shao sama Cao Cao terlalu lama kau berada di depanku ya video ini sejarahnya ya Yuan Shao punya pasukan lebih besar daripada si siapa namanya Cao Cao nah namun gara-gara Guan Yu disini menang dan Liu Bei dan kawan-kawan ini lihat Guan Yu melarikan diri ya mereka jadi miraculous disini karena rata-rata pasukan dari Cao Cao itu dari Yellow Turban Rebellion sih itu ya bang di W6 kalau di W6 Guan Yu enggak ada anggota Shu di Yuan Shao enggak ada dia dihilangin karena bisa dibilang ya anggota Shu itu melarikan diri semua pak melihat Guan Yu kan dan disini yang paling penting adalah peran Guan Yu di Cao Cao jadi ya tidak terlalu diperlukan sih karena disuruh mundur Liu Bei kan di DW5 itu kan enggak gitu jadi mungkin gara-gara unnecessary enggak dipakai ngurangi Anun juga kan ngurangi aset data karena di W6 itu terlalu berat untuk PS2 itu game masih ngebug itu mungkin itu alesannya karena game PS3 dimasukin PS2 itu terlalu wadidaw sih di luar juga nanti kita main di W6 kemungkinan karena unnecessary juga yang paling penting itu di Guan Yu adalah ketika Guan Yu kill Wen Shao dan juga si itu kan yan liang thank you for the follow harikato masyangi ikut timnya lub eh lubuh timnya Cao Cao itu tapi ini map termasuk sulit sih kalau kalian pakai timnya Cao Cao menderita kalau ngendalikan map tengah itu loh Baima sama Anu sulit pak kita bantu-bantu dulu yang di belakang enak cuy ini Zilong Zilong bagi yang gak tau ini nama kecilnya Zilong ada petir kan ini mekanik kayak DW5 ya that's true oh no Wuchao dibakar-bakar sebagai informasi Wuchao itu tempat untuk menyimpan supply Wuchao itu penting karena itu salah satu penyebab kalahnya Yuan Shao halo guys kok bisa wung kill guanyu kemarin sudah sampai sih aku storynya di ketika guanyu terkill silahkan cek nanti jam 1 aku post mundur dulu ke tempat Wuchao ya Riupe juga mundur kalau kalian gak apa-apa kalau dispoiler ya emang dikroyok wah bajunya jangan liang sama Wenco ini legendanya dan disini Liu Bei mundur ini tapi legenda ini normal Tinovel Gwanyu sama sama Gwanyu kaya keliatannya dia bekerja kaya sama Gwanyu sama ini yang ini Karnat Gwanyu itu kaya you have betrayed me you have ruined everything capture yubei at once Hai no kita jadi musuh semua Pak Oh no kita harus kita harus defense ya tadi apa aku menjawab dulu wu bisa ngekill guanyu karena emang dikeroyok Hai karena wu sendiri bekerja sama dengan itu itu hai 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 lari semua Pak hai 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 kamu juga gitu Pak tangki tangki kamu juga demikian Pak kita disini misi untuk lari cuy kita misi untuk berlari ya menarik sih storynya nice kita harus melarikan diri nih cuy musuh kita semuanya pak nah itu bisa-bisanya padahal Lady Sun itu dari Wu istri Liu Bei sendiri silahkan ditonton videonya pendapatku kemarin udah jelas tingkatnya ya Sun Kuan itu enggak kayak Liu Bei walaupun keluarga ya walaupun keluarga Sun Kuan lebih berpikir untuk negaranya itu adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk seorang raja pak atau pemimpin jadi enggak demi keluarga demi negaranya ya kepentingan negara lebih besar dari kepentingan keluarga makanya disitu Liu Bei kalah telak disitu dan setelah kehilangan dan setelah kehilangan keluarganya yaitu Guan Yu kan ngamuk Liu Bei makanya itu adalah the end of Liu Bei bang kalau mau main with Snapdragon berapa Snapdragon 100 ini karena ini PS3 pak kita itu enggak HP itu enggak terlalu OP Snapdragon Elite X yang baru itu lho Snapdragon Elite X itu lho Chopee enjay mana ini yang biasanya penyuka Chopee PS3 belum lancar di HP kalau nggak pakai Cloud Gaming malah pakai HP kentang pun bisa ini kapur ya WDW we are running here musuh kita adalah keduanya pasukan Yuan Shao dan juga Chow Chow ini Yuan Shao 竟ak tidak ada OP tapi semua game PC pada pindah ke Playstore tapi kan kualitasnya diturunin renderingnya diturunin kalau semua game dipindah jadi datanya dari untuk Windows di comfort untuk Android ya jadi ringan lah kalian bandingin aja Genshin itu kalau di PC berapa di HP berapa jgz kemarin juga berapa dibandingin berapa itu aja cuy jgz itu di HP cuma 20gb Pak PC 100 coy different bro what the freak convert masih nunggu guanyu ya santai guanyu nanti balik Pak kucing apa itu njir kucingnya lagi di menikmati BGM masa Genshin masih Unity coi Oh belum tahu sih Liu Bei itu mati dihiling atau sakit Bang lebih tepatnya sakit setelah yiling dia bisa lari kan Liu Bei mati dihiling bisa dimana Bang di steam bisa PC emang PC steam atau enggak steam kalau enggak tahu steam itu steam adalah wap itu mumpung lagi diskon ya satu ribu doang ini diskon langsung full dapet DLC dan lain sebagainya oke guanyu kembali dengan kuda kudanya luku Pak jadi dia jadi berpihak dengan calcow enggak itu bawa anak buah Pak yang mau ikut perhaps another time my friend my friend what warn you prepare to die ini guanyu escape pak ini guanyu escape ya mohon maaf dikira Liu Bei mati coy at last at last I have akhirnya aku menemukan mu mohon maaf dikira hai 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 dan pasukannya Liubei cuma ini doang lho WTW habis ini cangban disini ke cangban ya lari-larian ini pak ya ke tempatnya Liubiao atau siapa? oh betul Liubiao sama satu klan ya satu marga tapi Liubiao nanti berpihak pada Cao Cao sih kalau enggak, iya sih mau menyerahkan diri Guan Yu ngira Liubei mati karena apa bang? ketinggalan soalnya ketika daerah siapi daerah sini itu tempatnya Liubei tapi diserang Cao Cao kan? nanti dikira mati cangban dikejar-kejar lagi kan itu disini tuh, kalau kelihatan kursornya disini di atas tempatnya Wu ya itu tempatnya Liubei dulu ini Cao Cao tapi disini Liubiao menyerah pak akhirnya terus Liubei lari lagi pak tangban terus dia minta bantuan ke tempatnya Sun Family Sun Quan dan kawan-kawan kayak gitu akhirnya GB bakar-bakaran habis ini ya ini Fan Castle kan? tapi apa yang harus aku lakukan? mungkin kau mengerti apa yang harus aku lakukan? aku lakukan yang kamu inginkan bro aku lakukan punya apa? ini peramal pak jadi ini bilang kalau kayak apa ya kayak ahli nudjum lah jaman dulu jika dia punya sleeping dragon bukan sih ini lebih ke strategis tapi dia punya orang yang punya orang kenalan yang lebih hebat darinya yaitu ada Zugi Liang sleeping dragon kan adalah sebutan dari Zugi Liang yang pas di Cibi yang menang itu Wu atau Wei bang? Wu sih Wu itu kan pasukan banyak tapi kalah telah karena ada istilah kayak kura-kura darat itu nggak bisa renang di air gitu kura-kura darat itu idiom untuk timnya si siapa namanya? Cao Cao kan? karena berada di utara tempatnya tempat dingin juga kan? map baru ya jangfei disuruh ke tengah ya moment kekalahan wui ya yoi sampai Cao Cao stress gitu wui Cao Cao akhirnya ya disuai titis aja sih tulisnya nggak bagus pak musuhnya pak aku akan kembali ingatnya WE bisa lihat Cibi banyak yang randoman mati aku nggak tau sih yang mati siapa ya banyak sih benarnya Apa itu? Formasi apa ini? Liu Kang Liu Kang dari Mortal Kombat Theolin Mong Jalanya dimana? Oh disini Oh ini Anjir tempatnya agak ya bayi disini Masih miss Udah 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 Untuk anjir Oh Gih Udah Udah Ini map kayaknya bikin trauma loh pak Bikin PTSD loh pak Uh Banyak yang lancip lancip kayak ini tuh serem sih Ini Ini semua musuh siapa bang Ciao Udah 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 main lebih aman ya emulator lebih aman daripada download yang aneh-aneh Pak karena bahaya Coy isi saya isinya banyak yang penting ngakun-ngakun nanti di-hack crypto pusing kita Pak makanya kemarin pas beli PC kan dibonusin game kan nah gamenya aku uninstall semua Pak kayak dinaste kayak apa namanya re-region neville dan lain sebagainya itu kan pasti juga bajak laut semua kan tadi aku uninstall saya takut kalau kupuka malah hilang semua Coy berbahaya mending belilah ya kalau di kalau punya uang Hai kenapa ya nggak aman di sini dan mudah percaya dengan orang lain bahkan dirimu sendiri yang pelagi random di online kalian download install akunmu hilang ngawah ini buat tadi tempat kita mati coy ini mungkin adalah map terakhir sih karena bilingku 2 jam doang ya the enemy forces are in a strange formation ah the eight gates formation I recognize it there is a way to break down that formation my lord please head to the south east first we must break the south east the west the west the this is pretty confusing I guess I'll just do what you say lagi panah-panah terus itu lho coy what the hell excellent now to the west ah shit shit to kaiba panahnya itu lho Pak aku paling risih dengan panah Coy jadi apa-apain lagi hujan panahnya ya by now my bisa aja sih tapi kita disini main story Coy jadi kita harus main selayaknya yang kita lakukan jangan sampai kena lho ini bisa ini hurrah 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 dah kita akhirnya lebih dari tempat yang tadi ya tapi karena kita bingung nggak Hai jir buntu pak what the hell how kita mau kemana ini tepat air bisa nggak sih bisa coy ya so how come you're helping us out anyway I wish to bring Lord Liu Bei and Juga Leong together nggak bisa cing hai 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 oh no ada anunya ada gerbang ya Pak hai 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 halo anak buah aku nggak bisa ngapa-ngapain disitu jalan kita nggak bisa ngapa-ngapain disitu muter musuh di air lewat bawah tuh jauh banget enggak bisa naik ya ati ini dong bisa disini ambil dengan heal ya minimal lewat bawah pusing lewat bawah aja lah lewat situ tengah pusing ya pak dan di bawah situ ada base yang mana bisa untuk ngeheal dia emak ada yang nyerang lah ntar pengheal dulu sih guanyu sama lah gak dibuka sih tuh gak ada heal yang healing pak sialan lewat ulang aja tadi kan udah disave iya sih tapi kan harus ngelain si bocil-bocil yang lain dia ngejar aku kah halo halo yaudah kita gak habisin ini siapa tau dapet pak pao oh iya betul lumayan lah dapet pak pao oh gak mau laris lewat tengah dong yaudahlah ya ngelawat awal kita harus ngulang lagi oke that's hard bro damn itu lihat musuhnya ke tempat base kita walaupun gak ada leadernya ya disitu ya udah dibuka lah yang vedet di kill siapa di kill orang random ya nah itu but kalah hai 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 Uji nih kita kill cocok ah enggak dikira anak buahnya sendiri karena terlalu kasar dianya kalau ada betul-betul di-kill sama anak buahnya sendiri tapi susu disini minta suruh nyari sleeping dragon aja mengapa kamu tidak menjadi strategis kita susu-susu pengkhianat wayang kurang tahu aku suju atau suju juga liang adalah orang yang jenius ya dia bisa melihat sesuatu yang lebih besar dariku aku hanya seorang amatur ya amatir ya kurang tahu aku suju susu-sucu jadi tuh untuk eh apa namanya stream kali ini ya nanti sore kita bisa main lagi kalau enggak malam iyalah yang merekomendasikan giliang pada Liu Bei ya dan betul sekali itu sugiliang itu penting ketika liube udah nggak ada pun sugiliang tetap the best lah tetap bisa nahan jadi dia tak mulai balik ke tempatnya sugiliang di PTKT lah ya dengan rutin dan akhirnya ya CC ini ini story-nya ya tapi yang hilang di peta duluan dinasti shu kan yang lebih tepatnya cao cao menjadi jin tapi slitherly sama aja sih jin sama cao akhirnya suh tapi suh itu bukan perang yang menyerahkan diri itu ya mungkin capek ya liusan ya katakan apa yang harus kulakukan habis ini ini sugiliang itu siapa bang sebenarnya sugiliang itu seorang apa ya kayak petapa kayak kayak apa ya bangsawan nggak tahu sih gua hilang kalau kalah karena apa karena dirinya sendiri benarnya semua itu itu imploding dari dalam kok semuanya aku kurang tahu sugiliang identitas aslinya siapa yang belum baca Pak nanti ku baca-baca dulu buku perang saudara ya mungkin kegerak generasinya nggak sekuat sunjian sunce dan sunquan makanya berkuasa karena keturunan itu tidak ada artinya Pak kau kau itu lebih ke ini lebih ke diktatorship lah sedangkan Liu Pei lebih ke persuasif demokrasi lah karena sulit memang sulit hancur karena dirinya sendiri kan Liu Pei itu sebenarnya kamu harus punya keberanian untuk menyatukan tanah ya Sun Sang Siang kan bisa dibilang ngikut Liu Pei sampai matinya Sun Sang Siang sebenarnya walaupun dibawa ke Wu kan ketika penyerangan di Yiling tapi akhirnya Yodet juga ketika tahu Liu Pei udah nggak ada ini Sugiliang juga ngetes tapi sang sekali ya Liu Pei kalah karena dirinya sendiri ego lebih ke tepatnya ya nggak seperti Sunquan walaupun adiknya nikah dengan Liu Pei dia tetap nyerang Guan Yu karena demi negaranya sendiri kan wah disini sudah azan ya kita akhiri ya habis ini ya nah ini dia Liu Pei akhirnya melarikan diri disini disini kalau nggak salah pangtong mati sih itu Sang Ban kan ketika menarikan diri dan Liu Pei too refuse to give up on his comrades ya bawa-bawa penduduknya ya ya dicambah nih nih dan kita tahu legendasangfe ya dan Zoyun disini nyelampetin anaknya dia punya Liu Pei walaupun pingin ngelamat ini ibunya juga walaupun gagal ya akhirnya karena ibunya sendiri di movie itu bundir masuk sumur wak karena melindungi dua orang itu sulit hebat dan satu ya nah nih ini kayak di movie wak kalau di W72 bahasa Jepang bang main apa kamu di PSP ya malah bagus bahasa Jepang keren Zoy look at that PSP kah PSP memang bahasa Jepang nggak ada bahasa Inggris karena rilisnya di Jepang doang di Asia lebih tepatnya oke jadi ini kita ada misi untuk nyelamatin bayinya atau anaknya Liu Pei tapi kita lanjutkan di lain kesempatan Guiyan kenapa ngomongnya terbatas-batas kurang tahu sebenarnya Liu Su ini kuat kalau Liu Pei nggak apa-apa peran betul tapi yang namanya manusia kan tidak sempurna boy that's why itu jadi tuh sekiranya untuk ini ya kita save dulu kita akan lanjutin di lain kesempatan nanti malam kita lanjut sore mungkin ya mungkin nggak sih tergantung kenapa nggak lanjut bang udah waktunya istirahat isomain pak itu nanti untuk game ini kemungkinan ya kalau sempat main lagi tapi nanti malam mungkin DW6 sih kemungkinan gitu thank you see you jangan lupa dipolo biar nggak ketinggalan bagi yang ketinggalan seri ini bisa cek di YouTube karena akan di upload di YouTube juga cepat atau lambat ya gitu ya paling habis maghrib sih nanti biasanya seperti itu kalau nggak sore ya jam setelah asal setelah jam 3 gitu Pak Taneh selamat beristirahat selamat berakhir pekan ya selamat hari minggu matanya bye-bye sampai jumpa kesempatan yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati